Sebelumnya kuasa hukum terpidana pada tahun 2016, Titin Priyalianti menjadi saksi terakhir yang dihadirkan dalam sidang PK6 terpidana kasus Vida Rabu kemarin. Dalam persidangan, Titin menceritakan kondisi Sudirman yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan gampang terpengaruh oleh pihak lain. Saya mengenal keluarga Sudirman, bukan hanya dengan Sudirman, juga keluarganya. Karena ketika saya pegang kuasa, saya cari tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana prototip keluarganya, bagaimana karakter mereka secara keseluruhan. Pada saat itu yang saya lihat, ibu dan ayahnya Sudirman mohon maaf, bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada, cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik. Saya juga terinformasi kalau Sudirman, kalau mereka sih bilangnya idiot. Jadi Sudirman itu gampang disuruh-suruh orang. Kalau dia main bersama teman-temannya, dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain. Misalnya ngambilin minum, ngebeliin jajan, itu Sudirman tipenya seperti itu. Tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain. Jadi dia di rumah, kemudian kemusolak, selalu sholak berjamaah, dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Itu yang saya terima dari keluarga Sudirman. Walaupun untuk informasi itu pun, saya sangat sulit menggalinya. Karena memang keluarga Sudirman itu, mohon maaf kalau saya bilang, mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa. Saya melihatnya seperti itu. Karena sampai hari ini pun, kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya, itu sangat sulit. Sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik. Saya harus pelan-pelan. Apalagi ibunya sama sekali. Misalnya Sudirman dulu kayak gimana? Belum apa-apa dia udah nangis. Gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya? Saya dapat informasi semuanya dari kakaknya, Beni. Itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar, itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia, kalau orang Cirepon ngomong anak idiot. Karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun. Jadi nggak naik kelasnya sampai 4 kali.